Hai menaikan tegangan dua kali lipat untuk trafo yang CT itu adalah hal yang biasa ya dan mungkin sebagian besar dari kita juga sudah tahu untuk cara menaikan tegangan dua kali lipat trafo CT yaitu caranya dengan setengah gelombang disini saya akan mencoba untuk menaikan tegangan dua kali lipat untuk trafo yang non-CT dan bahan yang kita persiapkan dua buah dioda dan juga dua buah elko sebelumnya saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini dan jumpa lagi untuk yang sudah subscribe atau sering berkunjung ke channel ini untuk cara pemasangannya seperti ini ya pemasangan diodanya seperti ini jadi ini adalah bagian min dioda dan ini bagian plus dioda disatukan jadi salah satu kaki dioda bagian plus dan bagian min satu dioda ini bagian plusnya satu dioda ini bagian minnya disatukan dan lalu disambungkan ke bagian VCC atau bagian tegangan trafo yang kita kehendaki dan untuk yang selanjutnya yang ini masuk ke bagian 0 jadi untuk cara pemasangannya seperti membuat PSU simetris setengah gelombang cuma untuk pengambilan arusnya saja nanti yang berbeda trafo yang saya gunakan kebetulan saya adanya trafo ini ya saya akan mengambil tegangan dari 12 ke 18 kurang lebih ini nanti terbaca 6 volt ya dan akan saya coba agar ini nantinya bisa menjadi 12 volt akan langsung saya pasangkan untuk diodanya di bagian kaki elko seperti ini ya jangan terbalik jadi yang dioda outnya plus masuknya ke plus dan yang dioda out min masuknya ke min ini seperti pemasangan pada PSU simetris setengah gelombang ini untuk diodanya akan saya sambungkan ke 18 volt dan untuk CT nya atau CT rangkaian pada dioda atau rangkaian pada kedua elko nya saya sambungkan ke 12 volt bagian tengahnya ya bagian tengah antara dioda saya sambungkan ke 12 volt jadi ini seperti rangkaian su simetris setengah gelombang yang menggunakan dua buah dioda seperti ini ya cara pemasangannya akan saya coba ukur pertama akan coba saya ukur untuk tegangan AC nya ya ini tegangan dari AC terbaca 5,18 dan untuk selanjutnya coba kita ukur untuk tegangan DC nya jadi kalau kita dengan sistem seperti ini kita untuk pengambilannya untuk min kita ambil dari bagian min ini ya dan untuk plus nya ngambil dari bagian plus ini dan disini terbaca 13,4 volt jadi untuk grow nya untuk bagian tengah ini tidak kita pakai atau tidak kita gunakan jadi kita hanya mengambil dari min dan plus nya saja mungkin ada yang bertanya apakah ini bisa digunakan untuk perangkat audio ya mari kita coba saja akan saya coba gunakan perangkat audio atau deep power ampli seperti apa apakah akan bisa berbunyi atau tidak ini sudah saya pasang dengan perangkat ini sudah saya pasang dengan perangkat mini power ya atau dengan audio dan seperti ini sepertinya bisa berbunyi dan akan saya coba juga dengan tes dengan musik dan untuk cara pengambilan arusnya bisa diperhatikan ya ini jadi min langsung ke bagian min plus ke bagian plus kebetulan ini untuk rangkaian mini powernya tidak menggunakan power supply yang simetris jadi hanya min dan plus jadi saya ambil dari min dan dari plus untuk ground atau setnya ini tidak saya gunakan selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya secara saya dalam katakanlah bereksperimen menaikkan tegangan 2 kali lipat tegangan DC tentunya yang kita naikkan menjadi 2 kali lipat bukan tegangan AC ini mungkin tidak bisa dikatakan setengah gelombang cara seperti ini dan ternyata bisa digunakan untuk audio mungkin apakah ini juga nantinya bisa dibuat PSU simetris dan bisa digunakan untuk audio untuk uji coba power supply seperti ini dengan sistem simetris atau PSU simetris dan akan saya coba dengan power yang menggunakan daya simetris atau PSU simetris juga akan saya buat dalam video yang lain terima kasih untuk yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah berkunjung ke channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya